Sampai jumpa di video selanjutnya. Serta nyalakan tombol notifikasinya. Supaya muncul notifikasi pada video-video kami terbaru selanjutnya. Selamat menonton dan semoga terhibur. Pertandingan antara Persija melawan Madura United resmi ditunda. Karena Macan Kemayoran hanya punya 11 pemain. PT LIB resmi menunda laga Persija Jakarta versus Madura United karena keterbatasan pemain akibat COVID-19. Dilansir Tribun Batam.id dari Bola Sport, Persija Jakarta hanya mempunyai 11 pemain yang siap bertanding jika laga dijalankan. Hal itu tentu bertentangan dengan Pasal 52 Ayat 7 Regulasi Liga 1 2021. Bunyi Pasal 52 Ayat 7 Regulasi Liga 1 2021 per 22 adalah, dalam keadaan luar biasa, di mana setelah swab tes rapid antigen pada hari pertandingan membuat klub yang akan bertanding hanya menyisakan kurang dari 14 pemain termasuk salah satu di antaranya adalah penjaga gawang, maka LIB dan PSSI akan segera menggelar rapat darurat untuk memberikan keputusan dalam tempo cepat dan setiap keputusan bersifat final. Hasil tersebut berdasarkan tes swab PCR pada selasa 8 Februari 2022 dan Rabu 9 Februari 2022 yang dilakukan pada Persija dan hanya menyisakan 11 pemain. Sisanya, harus absen akibat COVID-19, cedera, dan panggilan timnas. Yang difonis positif dalam tes PCR adalah Adrianus Dwiki Arya, Hadi Ardiansyah, Ilham Rio Fahmi, Imam Paturoman, Marco Simik, Razki Shahwal Ginting, Riko Simanjuntak, Rohit Chande. Tiga pemain yang baru dinyatakan pulih dari COVID-19, yakni Andritani Ardiyasa, Maman Abdurrahman, dan Ismet Sofyan. Perlu digarisbawahi, Ismet pun dalam kondisi tidak fit 100% karena masih menjalani masa pemulihan cedera meniskus. Sementara itu, sebenarnya Persija masih memiliki empat pemain lain, yakni Cahya Supriyadi, Syahrian Abimanyu, Irfan Jauhari, dan Taufik Hidayat. Namun, mereka sedang menjalani pemusatan latihan timnas U23. Di sisi lain, staf pelatih Persija yang mendampingi tim tinggal tersisa Ferdiansyah, asisten pelatih Video Technical Analysis, dan Alberto Lungherini, pelatih fisik. Sudirman sebagai pelatih kepala, Ahmad Fauzi pelatih keeper, dan Ilham Ralibi pelatih fisik masih harus menjalani isolasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Madura United yang telah berbesar hati bersedia menunda pertandingan ini. Begitupun kepada LIB yang telah memfasilitasi terjadinya emergensi meeting sore tadi sehingga keputusan ini dapat disepakati. Saat ini fokus kami adalah segera melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk dapat menyelesaikan permasalahan badai COVID-19 yang tengah menimpa tim. Semoga di pertandingan berikutnya versus persebaya kondisi tim sudah membaik dan dapat menjalani pertandingan sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ditentukan, kata Bambang Pamungkas, manajer Persija. Berdasarkan emergensi meeting antara Persija, Madura United, dan PT Liga Indonesia Baru LIB pada Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga antara Persija VS Madura United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar tanggal 9 Februari tahun 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, resmi ditunda. Keputusan ini mengacu pada Pasal 52 Ayat 7 Regulasi BRI Liga 1 2021-2022, emergensi meeting digelar karena jumlah pemain Persija yang dinyatakan negatif hanya 11 nama. Hasil tersebut berdasarkan tes swab PCR pada selasa tanggal 8 Februari tahun 2022, dan Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022. Daftar 11 pemain Persija yang negatif COVID-19. 1. Adrianus Dwiki Arya 2. Hadi Ardiansyah 3. Ilham Rio Fahmi 4. Imam Paturoman 5. Marco Simik 6. Razki Syawal Ginting 7. Riko Simanjuntak 8. Rohit Chande 9. Andritani Ardiyasa 10. Maman Abdurrahman 11. Ismet Sofyan Dika Ahui, Andritani, Maman dan Ismet sudah terpapar COVID-19 dan baru dinyatakan sembuh. Khusus untuk Ismet, kendati sudah negatif COVID-19 namun dia belum bisa merumput karena masih cedera. Hasil tersebut berdasarkan tes swab PCR pada selasa tanggal 8 Februari tahun 2022, dan Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022. Rosya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton video ini. 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 Terima kasih telah menonton video ini.